Shalom Jumat Solafideh yang terkasih, jumpa lagi dalam program WITAR Solafideh edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa hari ini hari Kamis dengan judul Ketika Sakit dan Memiliki Kekayaan Manusia sering lupa akan pertolongan Tuhan Setelah dilepaskan dari San Herib dan sakit yang mematikan melalui peristiwa dan tanda yang ajaib Raja Hiskiah malah menyombongkan dirinya di hadapan tamu-tamu agung yang datang ke istananya Bukannya bersaksi tentang kebesaran dan keajaiban Tuhan yang menolongnya Raja malah membanggakan kekayaan dan kemegahannya Sungguh ironis Kita bisa lihat di dalam dua Raja-Raja, fasal 20, ayat 12 dan 13 Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel Menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hiskiah Sebab telah didengarnya bahwa Hiskiah sakit tadinya Hiskiah bersuka cita atas kedatangan mereka Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka Segenap gedung harta bendanya Emas dan pera, rempah-rempah dan minyak yang berharga Gudang persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaaranya Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hiskiah Kepada mereka di istananya Dan di seluruh daerah kekuasaannya Sungguh menyedihkan Hiskiah bukan meninggikan Allah Atas kelepasan yang diberikan Tapi dia malah meninggikan diri sendiri Apa yang dilakukan Hiskiah Juga sering dilakukan umat Tuhan saat ini Pada saat memiliki kesempatan Untuk memperkenalkan siapa Allah yang sesungguhnya Allah yang maha besar Allah yang maha kasih Malah mereka bersaksi Tentang diri sendiri Dan kehebatannya sendiri Padahal itu semua mereka dapatkan Atas kemurahan Allah Allah adalah Raja Pencipta Dan Juru Selamat Hanya dia saja Yang layak untuk diceritakan Dibanggakan Dan dimuliakan Kepada orang lain Agar mereka dapat Menyembah dia Sang Raja Alam Semesta Yang maha besar Dan maha mulia Tetap semangat di dalam berdoa Rajin belajar Alkitab Because we are Sola Fide Tuhan Yesus nombor Tuhan